Karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab itu lain. Kalau adab itu nilai kemuliaan, nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Rusia, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri, ngantri betul pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat nggak ngantri, oh ketahuan antum, nggak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Nggak bisa antum ngobrol kanan-kiri itu. Di sebagian eskalator, di persempit cuma satu jarak. Satu aja jaraknya, satu orang aja. Itu adab. Disiplin ada. Selandia baru, bagus-bagus. Disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan mas Yono, mas Arief. Mas betulan, anting gitu ya. Anting, emas. Disimpan di satu tempat. Di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini. Ini kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungkan ke sana. Ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Kalau dia nyusur kemana, 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 cari ke pinggirnya. Kalau kemungkinan dia bisa nyampeikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Kalau Anda ingin mendapatkan adab, ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah SWT. Makanya ada orang beradab, tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut kholak. Ikhrah. Ikhrah bismirabbikaladhi. Kholak, proses penciptanya. Yang menciptakan disebut kholid. Quran surah ke, tadi Quran surah 96 ayat 1 Sekarang Quran surah 15 ayat 28 Di proses penciptaannya disebut khalaq Penciptanya disebut khalaq Makanya Allah disebut sang khalaq Kita makhluk Makhluk Bentuknya bisa jin Bisa manusia, bisa hewan Makanya saat disebutkan jin dan manusia Menggunakan khalaq Karakter itu Karakter kemanusiaan kita Fitrah kita hidup Kalau ingin memulia Maka diharuskan ibadah Supaya apa? Mendapatkan akhlaq Akhlaq Senapas dengan khalaq Kalau sudah terkumpul pada diri kita Berubah jadi khalaq Ketika memuji Nabi SAW Bagaimana Nabi mendapatkan huluk ibadah Dengan meningkatkan takwa kepada Allah SWT Makanya diminta kita sholat Diminta kita puasa Baca Al-Quran supaya punya akhlaq Apa diantara akhlaq itu nilai kemuliaannya? Maaf Bukan sekedar disiplin Bukan sekedar jujur Lebih tinggi daripada itu Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik Khomer tidak baik Zina tidak baik Hati-hati Zina tidak bagus Khomer tidak bagus Siapapun di muka bumi Mohon maaf Sekalipun pelakunya Pasti akan menolak zina Pezina dengan pezina Menikah Yang satu selingkuh dengan yang lain Pasti dia akan katakan Kamu selingkuh Padahal dia zina juga Silahkan cek Mabuk sama khomer Makanya dalam Islam khomer dilarang Karena itu ketika anda sholat Tujuannya apa? Membentuk akhlaq Apa diantaranya? Quran surah ke-29 Ayat 45 Fahsya itu perilaku buruk Dari syahwat Ya Pornografi Porno aksi Zina LGBT Transgender Macam-macam Itu fahsya Mungkar Keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya nafsu perutan akal Membunuh Merampok Korupsi Berdusta Kolusi Macam-macam Mungkar Ini sifatnya akhlak Makanya Mohon maaf Kalau anda katakan Orang Jepang berakhlak Orang Selandia baru berakhlak Itu anda kurang pengetahuan Beradab betul Berakhlak belum tentu Karena disana disiplin Tapi mabuk jalan terus Zina biasa Itu bukan akhlak Itu adam Itu adam Jadi kita mesti bedakan Mana adam Mana akhlak Itu berbeda Karena itu orang ibadah Kalau benar ibadahnya Pasti berakhlak Jelas Kalau orang belajar Mungkin beradab Tapi belum tentu dia beradab Jangan lupa subscribe Like and share Jangan lupa like and share